Pintu Teater 1 telah dibuka Di suatu malam, seorang pria bernama Frank Wheeler bertemu dengan seorang wanita cantik saat sedang berada di sebuah pesta. Wanita tersebut bernama April, keduanya lantas berkenalan. Saat pertemuan itu, Frank bercerita kalau dia adalah seorang buruh pelabuhan yang bercita-cita menjadi kasir kafeteria. Sementara April yang cantik bercita-cita ingin menjadi artis. Asik cerita dan sama-sama jomblo mereka pun berdansa malam itu. Di suatu malam di sebuah gedung, tampak April yang menjadi aktris opera lagi beraksi. Frank juga ada di sana untuk menontonnya. Setelah selesai pertunjukan, April terlihat tidak puas dengan penampilannya. Dan ternyata Frank dan April saat ini telah menikah. Frank kemudian menghampiri istrinya, lalu sedikit menenangkannya. Setelah acara semua selesai, mereka pun pulang. April yang sepertinya masih kesal dengan apa yang terjadi, tidak mau membahas tentang opera tadi. Frank kemudian memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Niat baik Frank untuk menenangkan April ternyata tidak direspon baik oleh April. Mereka pun berdebat hebat malam itu. Hingga Frank berkata, Bukan salahku kalau kau tidak bisa menjadi artis. Dan aku bukan contoh suami murahan yang bisa kau injak-injak. Belum selesai, ketika di luar mobil, pertengkaran mereka semakin parah dan saling menyalahkan. Undeg-undeg yang selama ini terpendam, malam itu terucap. Sin berganti. Di esok harinya, Frank berangkat untuk bekerja. Saat ini, Frank bekerja sebagai solusman di sebuah perusahaan bernama Noxmesson. Sementara April tampak menung di rumah. Saat di luar rumah, April memperhatikan rumahnya. Dan mengingat momen di mana Frank dan April sedang mencari rumah baru yang nantinya akan mereka tempati. Hari itu, April yang lagi beres-beres rumahnya disamperin oleh seseorang. Di sana, mereka kemudian saling cerita. Ibu itu yang bernama Helen tampak bangga dengan keluarga April. Menurutnya, April adalah orang yang spesial. Sementara Frank yang di kantor menghampiri seorang wanita. Dan setelah itu, mereka pergi untuk nongkrong. Dan diketahui, ternyata hari itu adalah hari ulang tahunnya Frank. Asik cerita dan merasa bosan, mereka keluar untuk mencari udara segar. Iya, segar sekali. Mata-mata mereka. Setelah suntuk terlampiaskan, Frank pun pulang. Di rumah, April yang sedang beres-beres menemukan foto Frank bersama dengan temannya saat mereka sedang melakukan tugas perang di Paris, Perancis. Hal ini mengingatkan April akan perkataan Frank di masa lalu. Bahwa Frank berkeinginan untuk pergi ke Paris suatu saat nanti. Frank mengatakan pula bahwa Paris mungkin adalah tempat yang tepat bagi dirinya untuk bisa melakukan apa yang dia suka. Setibanya di rumah, Frank yang habis asik-asik di luar, dia diberi kejutan oleh April dan kedua buah hati mereka. Yap, setelah menikah, April dan Frank dikaruniai dua orang anak bernama Michael dan Megan. Kemudian mereka mengadakan pesta ulang tahun kecil-kecilan untuk sang ayah. Frank tidak bisa menutupi rasa bersalahnya karena sudah berselingkuh. Di kamar mandi, tampak Frank merasa menyesal. Setelah itu, akhirnya April memberanikan diri untuk menyatakan opininya agar pergi ke Paris. Namun tidak untuk jalan-jalan, melainkan pindah rumah. Di Paris, rencana nantinya April lah yang akan bekerja sementara waktu di suatu perusahaan negara. Sementara Frank diminta untuk rehat sejenak sebelum mendapatkan inspirasi pekerjaan apa yang sesuai dengan hatinya. Jadi maksud April sebenarnya baik. Mereka dulu pernah membahas tentang hidup yang mereka suka. Namun saat ini, kehidupan yang mereka jalani di luar prinsip mereka. April yang bercita-cita untuk menjadi artis, namun sekarang dia malah menjadi ibu rumah tangga. Dan itu membuatnya jenuh. Belum lagi harus mengurus anak-anak. Sementara Frank pernah berkata bahwa dia bekerja di tempat yang bodoh. Tempat yang tidak pernah diinginkannya. Ya, mungkin karena tuntutan kehidupan, Frank terpaksa bekerja di sana. Frank yang pada awalnya masih menertawakan ide dari istrinya ini, akhirnya mulai mempertimbangkan ide tersebut setelah bujuk rayu dari April. Segeralah Frank dan April mempersiapkan diri mereka dan anak-anak untuk pindah ke Paris. Esok harinya di kantor, Frank yang semangat menanggapi surat yang masuk melalui alat komunikasi, di sana Frank menyampaikan idenya, yaitu tentang pengawasan produksi. Setelahnya, Frank mengatakan kepada rekan kantornya bahwasannya ia akan pindah ke Paris beberapa bulan lagi. Sementara April yang di luar rumah tampak sedang mempersiapkan keperluan mereka untuk pindah ke Paris. Ide untuk pergi ke Paris tersebut juga mereka utarakan kepada tetangga mereka. Ketika di rumah, Frank dengan semangat bercerita kepada April bahwa ketakutannya akan dilewatinya. Dan inilah jalan yang sebenarnya. Mendengar itu, April kemudian memeluk Frank. Kesokan harinya, Frank dipanggil oleh atasannya. Karena ada bos yang lain bernama Barb Pollock ingin bertemu dengan Frank. Di sana, Pollock mengatakan kalau ide pengawasan produksi yang pernah diutarakan Frank adalah ide yang sangat brilian. Sang bos tampak senang. Namun di sini, Frank belum mengatakan kalau dia akan keluar dari perusahaan. Suatu hari, ibu Helen dan suami beserta anaknya bernama John yang kena penyakit mental datang berkunjung ke rumah Frank. Dalam kesempatan itu, Frank dan April mengatakan kalau mereka akan pindah ke Paris dan akan meninggalkan pekerjaan yang tidak disukai Frank. Frank kemudian mengajak John berjalan keluar rumah. Dalam perjalanan santai itu, John mengatakan, Banyak orang berada dalam kehampaan, tapi butuh keberanian untuk melihat itu sebagai keputus asaan. Mendengar itu, Frank dan istri terdiam. Seolah perkataan John mengandung makna yang dalam. Di malam harinya, April bercerita kepada Frank tentang perkataan John tadi. Mereka beranggapan cuma John yang mengerti apa yang mereka fikirkan. April kemudian melanjutkan, Jika menjadi gila namun menjalani hidup sesuai keinginan, maka aku tak peduli jika benar-benar gila. Hari berikutnya, Bar Pollock mengajak Frank untuk makan siang sekaligus membahas pekerjaan. Bar Pollock tampak senang dengan kinerja Frank selama ini. Namun, Bar Pollock terdiam saat mendengar kalau Frank akan mengundurkan diri dan segera pindah ke Paris. Mendengar itu, Bar Pollock akhirnya menawarkan promosi jabatan untuk Frank. Di malam harinya, Frank kaget dengan tingkah istrinya yang membentak sang anak. Tak lama, diketahui kalau April hamil anak ketiga dan dia sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada Frank. Karena April tidak mau, Frank akan membatalkan kepergian mereka ke Paris jika dia buka mulut. Makanya, bawanya emosi gitu tadi. Di hari weekend, keluarga mereka pergi liburan ke suatu pantai. Tampak tetangga mereka juga ada di sana. Saat santai itu, Frank mengatakan tentang dirinya akan dipromosikan. Hal itu didengar oleh April. April yang menjauh, Frank segera menyusulnya. Lalu mengatakan, ini bisa jadi pilihan. Kalau mereka menawarkan uang yang banyak, kenapa enggak? Kemudian dibantah oleh April. Oke lah, kau dapat uang yang banyak bang. Tapi bagaimana kau telah membuang hidupmu untuk bekerja dalam bidang yang kau anggap menjijikan? Setibanya di rumah, mereka melanjutkan obrolan tadi. April yang tampak kesal menyadari kalau Frank sebenarnya tidak ingin pergi ke Paris setelah mendapatkan tawaran di perusahaannya. Frank yang juga kesal dikagetkan. Sebuah rahasia besar akhirnya terbongkar. Frank menemukan alat aborsi milik April. Tentu saja, itu membuatnya marah besar. Kenapa April tidak mendiskusikannya dulu? Mereka pun berdebat hebat malam itu. Namun akhirnya, dengan berat hati, Frank menuruti kemauan istrinya untuk menggugurkan anak ketiga mereka. Kemudian, Frank menenangkan April kalau dia akan membuat April bahagia di tempat ini. Saya benar-benar berharap. Keduanya kemudian pergi ke sebuah bar bernuansa jazz untuk menenangkan diri, ditemani oleh pasangan tetangga mereka. Frank kemudian menawarkan diri untuk berdansa dengan April. Tapi April menolak karena memang tidak sedang enak hati kepada suaminya. Frank lantas mengajak Millie, istri sang tetangga, untuk berdansa. Namun tak lama, Millie yang muntah diantar oleh Frank. Sementara April yang suntuk tinggal dengan suami Millie, si abang ship di bar. Mereka berdua pun berdansa. Petualangan mereka di malam itu berakhir dengan aduh-aduh semalaman di mobil ship. Esoknya, Frank datang kepada April dengan membawa pernyataan bahwa dia sudah berselingkuh dengan teman sekerjanya. Dia juga mengatakan bahwa perselingkuhan mereka sudah usai. Mendengar itu, April tidak peduli sama sekali dan mengatakan kalau April sudah tidak lagi mencintai Frank. Ia malah membenci Frank. Barah konflik, April-Frank yang sudah mulai tenang kembali membara. Perang adu mulut pun terjadi. Namun itu semua terhenti saat ibu Helen datang. Mereka pun kemudian melanjutkan di meja makan. Pada kesempatan itu, Frank mengatakan karena April hamil, mereka tidak jadi untuk pindah. Di saat Frank menyatakan hal tersebut, John malah membuat pernyataan yang kontroversial dan membuat kuping Frank panas. Frank yang sudah naik darah hampir saja memukul John yang ODGJ. Ibu Helen dan keluarga pun pulang. Pernyataan John ternyata kembali membuat April dan Frank terlibat perselisihan. Hingga perkataan tak pantas keluar dari mulut mereka. Ini berujung ke April. Setelah mendengar cacian dari Frank, April lari dari rumah menuju hutan. Frank yang menyesal pun mencoba untuk mengajak April kembali ke rumah. Tapi April bersih kekeh tidak mau pulang. Frank yang pasrah, dia pun pulang sendirian ke rumah. Esok paginya, Frank terkejut setengah mati karena mendapati April sudah berada di dapur menyiapkan sarapan. Frank juga bingung dengan sikap April yang berubah menjadi kalem pagi itu. Bahkan, April meminta Frank untuk menjelaskan perihal pekerjaannya yang akan ditanganinya nanti jika sudah mendapat promosi. Perihal mesin komputer yang akan ditangani Frank. Selepas sarapan pagi yang menyenangkan, Frank pergi bekerja dengan naik mobil. Hari itu terasa indah baginya. Tanpa diketahuinya bahwa bencana besar sedang menantinya nanti sekembalinya dari kantor. April yang tinggal sendirian di rumah segera menjalankan rencananya untuk melakukan aborsi sendirian atas kandungannya. Segalanya berjalan di luar rencana. Pendarahan yang dia alami terlalu hebat. April lantas mengontak Millie untuk segera memanggilkan ambulan. Di rumah sakit, Frank menangis terisak-isak karena April telah melakukan aborsi yang gagal seperti ini. Frank juga tidak bisa menyembunyikan kesedihannya atas nasib yang menimpa April. April sendiri lantas meninggal karena hal ini. Di akhir cerita, Frank dikabarkan sudah pindah ke kota. Dirinya masih bekerja di perusahaan komputer yang dulu. Tapi sepertinya kesedihan akan kehilangan April tidak dapat lepas dari ingatannya. Sementara itu, ibu Helen dan suami sudah mendapatkan penyewa baru dari rumah yang dulu didiami keluarga Frank Wheeler. Ibu Helen dan suami pun tidak henti-hentinya membahas mengenai rumah yang dulu didiami oleh pasangan Wheeler. Sang suami Howard merasa jenuh dengan perkataan sang istri akan hal ini. Dia segera mencopot alat bantu dengarnya. Hal ini membuatnya lebih tenang sekarang. Yap, dengan begitu cerita pun berakhir. I can't tell you how pleased I am about the little revolutionary road place, Howard. Revolutionary Road Sebuah film drama romantis tahun 2008 yang disutradarai oleh Sam Mendes dan diproduseri oleh Bobby Cohen, Sam Mendes, dan Scott Rudin. Film ini dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, Cat Winslet, Michael Shannon, dan masih banyak lagi. Revolutionary Road merupakan film kolaborasi kedua Leonardo DiCaprio, Cat Winslet, dan Kathy Bates setelah film Titanic. Film berdurasi 119 menit ini menghabiskan biaya produksi 35 juta USD dan menghasilkan keuntungan 75 juta USD lebih. Wow! Hingga film ini juga mendapat 3 nominasi Oscar untuk Best Performance by an Actor in a Supporting Rule, Best Achievement in Art Direction, dan Best Achievement in Custom Design. Alut cerita yang santai dan pengambilan gambar yang apik ditambah lagi makna film yang begitu dalam membuat film ini nyaman untuk dinikmati. Bagi kalian yang ingin berumah tangga, coba deh tonton film ini. Karena dua kepala jadi satu dituntut untuk saling memahami. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Revolutionary Road 7,6. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Thanks for watching. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax